Ah, oke Selamat sore teman-teman Selamat datang di channel saya Perkenalkan nama saya Dr. FNS Biasa disini kita akan membahas tentang kesehatan ya Mendung juga ya Nekat saya Oke, jadi kali ini saya akan membahas Tentang request teman kita Dok, tolong jelaskan perbedaan Placenta Previa dan Solusio Placenta Jadi ini saya lupa siapa yang request Karena saya lupa screenshot waktu itu Udah kelewat lama, jadi ya saya nyari lagi susah nih Tapi gak apa-apa Sekarang saya tetap jelasin Jadi di vlog sekarang ini saya akan menjelaskan Mungkin perbedaannya dulu ya teman-teman ya Baru nanti setelah vlognya itu selanjutnya lagi Baru kita membahas lebih lengkap tentang Apa itu Placenta Previa Apa itu Solusio Placenta Itu ya Jadi topik kita kali ini teman-teman ya Yaitu adalah pendarahan antepartum Yaitu pendarahan yang terjadi sebelum melahirkan Tetapi sudah di atas 20 minggu Karena kalau di bawah 20 minggu itu kita sebut abortus Jadi pendarahan ini apa aja Salah satunya adalah Placenta Previa Atau air-airnya di bawah Yang kedua adanya Ampropsio Placenta Atau Solusio Placenta Atau Placenta yang terlepas sebelum waktunya Sebenarnya ada satu lagi yaitu Fasa Previa Tapi sekarang disini kita akan membahas tentang Placenta Previa dulu sama Solusio Placenta Placenta Previa itu adalah Placenta yang air-airnya ada di bawah Menutup jalan lahir Jalan lahir yang dimaksud adalah Cervix ya Sedangkan Solusio Placenta Atau yang biasa kita kenal dengan Ampropsio Placenta Itu adalah Placenta Yang letaknya boleh dimana saja Tetapi dia terjadi Pelepasan teman-teman Sebelum waktunya Kedua ini adalah penyebab Pendarahan Pervaginam pada saat hamil Terutama termester 2 ke atas sampai 3 Karena kalau di bawah itu kita sebut aborsi Nah disini ada yang paling penting dulu Saya kasih tau teman-teman Kalau Placenta yang menutupi jalan lahir Ini bisa terjadi pendarahan Tetapi tidak nyeri Kita bilangnya painless bleeding Ya sama saja Sedangkan pada Solusio Placenta Itu bisa terjadi pendarahan Tetapi disertai perut yang tegang Nyeri Itu Itu yang paling penting dulu Yang pertama dari segi pendarahan nih teman-teman Jadi jumlah darah yang keluar Itu bervariasi Jadi kedua-duanya bisa juga dikit Kedua-duanya juga bisa banyak Itu Lalu yang kedua Seperti yang saya bilang tadi Ini permasalahan dari nyeri Jadi Placenta Previa ini yang di bawah Itu tidak menyebabkan nyeri teman-teman Perut pun tidak terasa tegang Kebalikan dengan Solusio Placenta Ini itu terjadi karena Lepas Placenta lepas Terjadi pendarahan Darahnya itu Ngumpul dia teman-teman Bisa masuk ke dalam rahim Otot-otot Kalau darah yang masuk ke dalam Otot-otot rahim itu cukup banyak Itu kalau kelihatan Bisa warna biru teman-teman Jadi kayak kita sebutnya Covulair Covulair uterus Itu cukup nyeri teman-teman Sama seperti kalau teman-teman Misalkan punya Hematoma disini Kebentok warna biru Itu sentuhkan nyeri Rahim pun begitu Itu akan terasa nyeri Dan tegang terus menerus Nah lalu juga Apabila kita cek bayinya Teman-teman Apabila ini terjadi Lepas Placentanya Itu akan terjadi Pertama bayinya itu Denyut dan tunga meningkat Abis meningkat Nanti dia menurun Abis itu dia Rata teman-teman Meskipun ada Dia tidak ada variasi Kan jantung Denyut itu kan Biasanya kan ada Naik turun ya Ini begini aja rata Tidak ada variasi Tidak ada variabilitas Itu kalau kita cek Semacam itu Nah disini pun Biasanya teman-teman ya Solusi placenta itu Ada riwayat dia Sebelumnya itu Adanya trauma Ataupun darah tinggi Yang bisa menyebabkan Placenta ini bisa lepas Placenta ini bisa lepas Derajatnya pun Tergantung dari Trauma itu Jadi misalkan teman-teman Kalau yang sedang hamil Misalkan 28 minggu Anda naik motor Tiba-tiba Senggolan gitu kan ya Nah tiba-tiba Perut Anda kencang-kencang Nah ini teman-teman Mesti hati-hati Kencang-kencangnya ini Berapa lama ini Apakah terus-terusan Kalau misalnya Abis ini terus-terusan Teman-teman boleh Cek ke dokter langsung Itu ya Tapi bisa juga Apabila Anda sudah Placentanya di bawah Gitu kan ya Anda naik motor juga Senggolan juga Itu juga bisa Benaran juga Tapi bedanya Ini tidak ngeri Nah sekarang kita Pengen tahu dok Gimana sih Taunya ini Placenta Previa RR-nya di bawah Ataupun ini Solusio Placenta Jadi untuk Placenta Previa Teman-teman ya Atau RR-nya di bawah Untuk teman-teman yang Biasanya ada di kota Itu biasanya sudah Ketahuan dari Ultrasound Apalagi Minggu ke-20 24 Bahkan sebelum Minggu ke-20 aja Kalau kadang-kadang Kita cek Wah ini placentanya Kok di bawah Ini kita sudah bisa curiga Berbeda dengan Solusio Placenta Tahu-tahu Anda ada trauma Perutnya pencang Tegang Jadi 80% ini Teman-teman ya Solusio Placenta Atau placenta yang lepas Atau Aproposio Placenta ini Itu kita tahu Dari klinik Secara klinik Ini Wah ini Perutnya kencang terus Terus sakit Ada pendarahan Itu biasanya Aproposio Placenta Teman-teman Nah lalu Dua-duanya ini Penanganannya gimana dok Kita akan menanganinya Secara Seksio Cesarea Ya Di cesar Faktor-faktor apa saja Yang bisa menyebabkan Placenta Previa Ataupun Solusio Placenta Nanti Nanti saya jelaskan Satu-satu di vlog Selanjutnya ya Nah yang paling sering Itu seperti ini Teman-teman Teman-teman itu Nggak tahu Atau telat melakukan USG Teman-teman nggak tahu Placentanya itu Di bawah Misalkan Teman-teman Umur kehamilan 26 minggu 28 minggu Baru mau ngecek Aduh Kadang-kadang ada yang gitu Hamil pertama aja USG-nya itu lengkap Hamil kedua Ketiga Apalagi yang keempat Misalkan gitu ya Dan lupa lah Nanti ajalah USG-nya gitu kan Kadang-kadang suka kayak begitu kan Apalagi anak yang Belakangan Nah Anda melakukan Senggama Ternyata ada flag-flag Mikirnya Oh jangan-jangan Ini saya ancaman Prematur Padahal disitu Ada placenta yang di bawah Ketidaktahuan Placenta ini ada di bawah Di bawah Itu sangat berbahaya Teman-teman Jadi teman-teman Mesti tahu Kalau misalkan Letak placenta itu dimana Jangan teman-teman Bikirnya Oh ini dok Saya ancaman Prematur Waktu itu saya dikasih obat Ini bisa tenang gitu ya Ternyata ini bukan Tidak semuanya Tidak semuanya seperti itu Teman-teman Perutnya tegang Terus menerus Apalagi sebelumnya ada trauma Abis naik motor Kesenggol Itu biasanya Solusio placenta Aprapio placenta Bisa mendadak sakit Bisa pelan-pelan Terus menerus Semacam itu Tergantung dari Besarnya yang terlepas Apalagi ya Rasanya kalau perbedaan Cuma itu aja ya Teman-teman ya Selengkapnya nanti Di vlog selanjutnya ya Jadi Semoga video saya ini jelas Bisa bermanfaat Buat teman-teman Teman-teman bisa tahu Kalau ada flag-flag Ini mungkin mengarah kemana Gitu kan ya Buat teman-teman yang baru datang Saya mengucapkan Terima kasih Selamat bergabung Buat teman-teman yang selalu Men-support saya Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Semoga video saya ini Bisa bermanfaat Bisa berguna Buat teman-teman semua Akhir kata Saya Dr. Penas Saya mengucapkan Terima kasih Ngomong dikit aja kok Awesome kan main deh Awesome kan main deh We go bottoms up Sub indo by broth3rmax